Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Nakoy Sekarang Anda berada di Melihat langsung suasana halaman pediaman saya Di Nakoy Point Center Di daerah Serpong, Tangerang Selatan Apakah yang saya dapatkan hari ini Ujuk-ujuk mendadak? Tidak Saya masih ingat bahwa Salah satu rahasia yang saya jaga Dari saya masih sulit Saya masih susah Saya masih bahkan besok makan pun Tidak tahu Karena tidak ada uang dan tidak ada relasi untuk makan Yang saya rawat adalah Saya tidak mengizinkan Pikiran dan hati saya untuk mengeluh Kebayang tidak ketika memang tidak ada makanan Kebayang tidak ketika tidak punya teman Yang memang mau membantu tiap hari Maka saya harus mampu berdamai dengan diri sendiri Dan memilih apakah saya puasa Atau saya akan tidak puasa tapi tidak ada makanan Maka saya memilih untuk puasa Resikonya adalah Saya lebih kuat dan memang tidak pingsan Selain dapat ibadah Jadi Mengeluh itu adalah hal yang wajar Tetapi Kalau Anda bisa memilih Kekuatan dari manusia di atas rata-rata adalah Memilih Apakah Anda akan Terbawa suasana keluhan yang Seperti bola salju Besar dan makin besar Atau Anda memilih untuk Stove of mind Menghentikan Provokasi pikiran Anda sendiri Dan kemudian menerima Ada satu rumus dalam Seven Wordness sahabat Nakoy Yang disebut dengan Syutenik Apa itu? Syukuri Terima Dan nikmati Mensyukuri pekerjaan kita yang Segini Mensyukuri pekerjaan kita yang Segini misalkan yang besar lagi Ketika seseorang mampu Menghidupkan rasa syukurnya Maka dia akan bisa Menerima Kenyataan hidup Jangan pernah Ya Bermimpi Kalau Anda Akan menikmati hidup Kalau tidak pernah menerima Kenyataan hidup Dan Jangan pernah Membayangkan bisa menerima Kenyataan hidup Kalau Anda tidak Menyukuri Keadaan hidup Anda Jadi Password dari Anda bisa menerima Password Anda bisa Menikmati Itu adalah Syukur tadi Saya ingin membuat Metafor yang sangat Simpel Suatu hari Ada seorang Supir Yang menghentikan Bosnya Di daerah Subang Dan mobil ini Mobil mewah Mercy Bosnya agak Sudah tua Kayak kakek Dan nenek Dan Supir ini Mesengaja Menghentikan Mercy Itu Samping Sawah Sang kakek Membuka jendela Dan bilang Kepada istrinya Dia bilang apa Nek Coba Kita Kita kaya orang itu Lihat kakek Nenek Sedang makan Di samping gubuk Kayaknya Makanan cuma Ikan asin Dengan tempe Dengan kerupuk Tapi kelihatan Nikmat sekali Kata kakek Yang ada di Mercy Neneknya bilang Iya ya Kek Nggak kaya kita Penyakitan Terus ini Punya mobil Tapi banyak penyakit Bahkan ini pun Mau menuju ke Sebuah terapi Di Jawa Di sana Situasinya Terbalik Kakek dan nenek Yang sedang Makan Ikan asin Digubuk Di sawah itu Dilihatin oleh Pasangan Suami istri Yang ada di mobil Mewah itu Bilangnya apa Kata neneknya Kek Hidup kita Kok susah terus ya Coba Kayak orang itu Di mobil Bisa keliling Kemana-mana Naik mobil kemana-mana Jalan-jalan kemana-mana Di apa hari Kita hanya di pesawat Makan ikan asin Dan kerupuk Pertanyaan saya Siapa yang bahagia Teman Jadi jangan kira Banyak orang miskin Semakin menderita Ketika dia mengeluh Banyak orang kaya Yang menderita Ketika dia mengeluh Maka password Bagaimana Anda bahagia Adalah Jangan mengeluh Jadi Anda yang miskin Mengeluh Boleh aja Tapi semakin Menderita Anda yang kaya Dan mengeluh Boleh aja Tapi semakin Menderita Karena kekayaan Hartamu Tidak menjamin Kebahagiaanmu Tapi Anda yang sekarang Sedang proses miskin Sedang baki dari Kemiskinan Dan bisa bersyukur Bisa menerima Maka Anda Sedang proses Baik proses Baik proses Naik tangga Menjadi di atas Rata-rata Buat Anda yang sekarang Sedang di posisi Banyak rezeki Jangan mengeluh Apapun itu Hadapi Terima dan syukuri Terus saja Maka Kalau passwordnya Anda miliki Baik yang miskin Yang kaya Tidak mengeluh Saya yakin Dua-duanya Bisa menemukan Kebahagiaan Jangan-jangan Di semua tempat Baik orang miskin Maupun orang kaya Atau setengah miskin Setengah kaya Tetap saja Penuh dengan Kedidak bahagiaan Karena passwordnya adalah Kurang bersyukur Kutipan terakhir Buat Anda hari ini Sahabat-sahabat yang krim Dari buku saya Seven Warners Bahwa Ya Orang yang selalu Mengeluh Akan memperbesar Ya Memperbesar Penderitaannya Sementara orang yang Tiap hari bersyukur Akan menguatkan Jiwa yang rapuh Jadi Orang yang jiwanya rapuh Dengan bersyukur Lama-lama semakin bangkit Orang yang mengeluh Lama-lama Akan merapukan Jiwa yang kuat Jadi Anda pilih sendiri Mau jadi orang yang Ya Bahagia Maka tinggalkanlah Keluan-keluan kecil Keluan yang biasa Keluan yang mungkin Hanya Anda sendiri yang mengucapkannya Tinggalkan Kalau Anda mau belajar Bergabunglah dalam pelatihan Seven Warners Leadership Training Bersama saya dan tim Nako Center Saya Nanako Simusuf CEO dari Nako Center B. Transhuman Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati